Media sosial Twitter baru-baru ini dikembarkan dengan isu pengelapan uang oleh mantan manajer Alkarin Barbara Putri. Isu yang menimpa Barbara Putri tengah ramai dibahas oleh para warganet di berbagai media sosial. Isu pengelapan uang oleh mantan manajer Alkarin itu berawal dari cuitan seorang warganet Twitter yang mengaku sebagai korban. Pemilik akun Edvidet Olivia lah yang pertama kali mengunggah isu ini di Twitter pada Rabu 3 Agustus 2022. Warganet yang tidak diketahui identitasnya ini mengaku tengah mencari itikat baik dari sosok Barbara Putri. Barbara Putri diminta untuk mengembalikan uang yang diinvestasikan untuk trading berjuluk Juan Life yang totalnya lebih dari 20 miliar rupiah. Barbara Putri disebut akunjung memberi kepastian perihal modal yang disetorkan oleh para korban. Dalam cuitannya, sang pemilik akun juga menyebut jika Barbara Putri justru kabur-kaburan tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Lebih lanjut, dalam cuitannya, sang warganet mengaku tergiur untuk berinvestasi di platform yang dikelola oleh Barbara Putri setelah trading ini dipromosikan sejumlah publik figur. Pemilik akun Edvidet Olivia ini kemudian merasa yakin dengan platform trading besutan Barbara Putri setelah melihat sejumlah testimoni dan juga promosi. Tanpa pikir panjang, ia pun tertarik dan langsung menyetorkan uang senilai 45 juta rupiah. Pihaknya melanjutkan modal yang disetorkan pada periode tersebut dan dijanjikan bakal dikembalikan beserta profit sebesar 2,55 persen per hari setelah satu bulan kemudian. Sayangnya, di hari yang dijanjikan, uang puluhan juta yang disetorkan sang warganet pun tak kunjung ditransfer oleh mantan manajer Al Karin itu. Kejadian yang sama rupanya tak hanya dialami satu member saja. Menurut akun Edvidet Olivia, member lain juga kesulitan mencairkan dana mereka. Alhasil, dirinya beserta member yang lain membentuk satu grup serta memburu kejelasan Barbara Putri. Sang warganet menduga praktik investasi Barbara Putri tidak hanya dijalankan oleh mantan manajer Al Karin saja, tetapi melibatkan seseorang bernama Azar. Saat dimintai kejelasan, baik Barbara Putri maupun Azar selalu saja bergelit. Selanjutnya, mantan manajer Al Karin ini disebut mengumpulkan member yang sebelumnya telah menetorkan dana untuk trading Juan Live. Dari percanggapan dalam sebuah grup, sebanyak 251 member dinyatakan loss trading oleh Barbara Putri. Padahal saat promosi, Barbara Putri meyakinkan calon member bahwa trading yang dikelolahnya dijamin fixed profit dan tidak mungkin loss. Hingga cuitan itu dibuat, para member trading Juan Live besutan Barbara Putri itu tak kunjung mendapatkan kejelasan terkait pengembalian modal mereka. Lebih lanjut, sang pemilik akun berharap Barbara Putri segera bertanggung jawab atau kasus ini dibawa kerana hukum, mengingat uang yang distorkan para member tidaklah sedikit. Terima kasih telah menonton!